Hai 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 selamat datang di channel inspirasi idaman di dalam video kali ini kita akan lihat lihat nih foto-foto atau gambar-gambar mengenai konstruksi fail nah sebelum kita lihat foto-foto atau gambar tersebut nah kita bisa ngobrol sebentar ya yaitu mengenai konstruksi jadi pentingnya sebuah konstruksi itu mengenai perencanaan yang matang baik itu di gambar dan di kenyataan kalau enggak nanti hasilnya tuh bakal kayak gini temen-temen nah di sebelum kita nonton videonya kamu bisa cek beberapa video sebelumnya yang part 2 dan part 1 linknya di deskripsi box ya temen-temen ya ini toilet dimana toilet duduknya itu dilapisi oleh kaca transparan ya sebenernya sih enggak gitu makna ya karena ini kalau kalian udah ada kaca atau ada pintu sini sebenarnya enggak usah pintu kaca gitu kaca juga transparan tetap bisa diintip dong ya enggak dan sini ada lagi yang namanya balkon cuman balkonnya ini posisinya agak serong dimana ini jendela di sini dan ini di sini dan ini apa ya ih nih waduh ini serem sekali ya temen-temen ya oset kacanya tapi bawahnya ini sangat abstrak sekali nih ini adalah pipa yang sangat reliable hari libel bisa diandalkan dong nggak juga ya ini jadi pipanya yang ia bisa dibilang mengikuti jaman ya ya jadi ha jam-jaman tuh maksudnya jam dan an ini kamu sehat ada jam bulat di sini sempat colokan terminal tapi dia kok kayak nggak bermanfaat ya deketan begini temennya jendela yang dimana kalian akan bersusah payah membukanya fondasi tapi kau dililit sama plastik ini di wrapping mau dikirim ke luar negeri atau gimana ya dan ini adalah sebuah kulkas yang tertutup oleh ini sedang oven ya sebuah anak tangga yang sangat-sangat-sangat-sangat dikit ternyata ini ada toilet dimana kamu harus berdiri dulu baru bisa ngambil toiletnya unik ini ada buat tipis eh tuh buat kertas nih kayak tempat buat kerajaan teman-teman ya kayak bertingkat ini kitchen cabinet yang tidak akan bisa dibuka tangga yang private nah jadi ada yang namanya lift private di temen-temen kalian lihat tangga private langsung masuk ke kamarnya nih yang tidak pada tempatnya Kenapa karena kurang efisien dalam hal tangganya pijakannya ini temen-temen ya tangga untuk anak kecil Kenapa kamu bisa lihat ini udah mentok temen-temen yang luar harus anak kecil banget nih yang lewat sini suatu rumah rumahnya sih bagus ya sama fondasi bawahnya itu yang berbahaya untuk menempatkan CCTV yang tidak tidak ngobrol-ngobrol dulu kali ya tangga yang berujung kepada pintu yang tidak kelihatan kayaknya tangganya itu tidak terkoneksi dengan baik ya temen-temen sebuah jendela ini kayak di suatu ya pokoknya gitulah kalian selesai sendiri ya ini miring-miring nggak jelas ada sebuah balkon yang tidak mempunyai alas lantai jadi anda keluar langsungnya plus ke bawah wah ini kursi nih temen-temen harus selalu di sini nih kayaknya jadi buat pijakan naik ke atas tangga yang tidak beraturan dibilang abstrak juga ya dibilang nggak beraturan juga iya sih ya ini sebelah kiri masih masih oke lah gambar gua tapi sebelah kanan nih udah tinggal nunggu hancurnya aja nih sangat-sangat-sangat-sangat speechless adalah masa diomongin kalian ngerti sendirilah dan ini ini kayak sih di mall ya kalau udah bahasa nama eskalator itu pasti ya namanya duitnya gede tapi kok kayak begini ya temen-temennya dan ini adalah rumah yang sangat takut kebanjiran ini kayak lebih dari dua meter nih dan disini balkon yang tidak akan terpakai disini kali ini balkonnya bener temen-temen ada pintunya kamu bisa lihat cuman posisinya entah kenapa kau nira kereta ya Aduh gawat banget dijamin nabrak sini nggak pakai babibu lagi nih langsung juger rumah terbalik yang unik ya teman-teman ya ini orang enggak ada kerjaan atau gimana kali ya bikin gini sebuah cetakan kue yang tidak pada tempatnya Om selatih dia maksa banget ini buat jendela tuh Om selatih temen-temen ini jendela nah ini adalah sebuah bangunan yang tidak mengikuti instruksi pemerintah kali ya buat orang yang badan tinggi lagi kalau ini dua meter lah masih oke lah ya soalnya tinggi orang rota kan 160-170 ya lah dan ini adalah tangga yang tidak sesuai dengan dengan struktur Kenapa karena dia melesep ke bawah temen-temen toilet yang bergantian Kenapa jadi kalau dua orang sekaligus di sini kiri dan kanan kayaknya nggak bakal muat jadi nyenggol-nyenggolan tapi di bawahnya hanya disusun sama palet nih penopang nah ini sama kayak tadi lampu cuma lampu lebih banyak yang kedempat dan robo saja ini apa tubuh di tanah kalian nipo apa lampu ya yang penopangnya ini di tengah ini cukup mengkhawatirkan ya temen-temen ya sebuah tangga yang ini oke tangga kecil ini buat tangga sirkus ya kayaknya ya cuma naik sini tinggi banget ini harus loncat nih kayaknya dia akan bermuara dan berpangkal kemana ya temen-temen ya ini lebih kayak talang air ya jadi buangan air ke atas terus dibuang ke bawah cuman kode bentuknya kayak ulur gini ya jalur pesepeda cuman dipasang sama tiang lampu jadinya enggak efektif nih orang naik sepeda ya ini pintu atau pintu ini masuknya harus menyirip samping kanan kali ya geser samping kanan grab kenapa gua belakang ujianya lih kamu silahat ya mentang-mentang ban sepeda kecil enggak segini juga sih ya bicycle friendly challenge executive Oh ini untuk disabilitas Oke tandanya Oke dari sini bagus kebawah dan desini hancur kenapa langsung gilak-gilak sebuah tiang yang nyempil di tengah-tengah ruangan jendela-jendela dan ini pintu agak nggak jelas nih tinggi banget lagi Oh ini bocor nih tolerannya banyak loh temen-temen waduh sayang banget ya Oke kayaknya ini tembok untuk pintu tapi ini yang bagian atas ini enggak sinkron Kenapa ya ini pintu yang terbalik ini harusnya kaca itu di atas dan ini tuh di bawah jadi biasanya orang kayak ngintip-ngintip gitu kan dari kaca begini kan ini kebaliknya temen-temen ini juga sama pilar fondasi yang menghalangi orang makan agak serong ini kekuatannya harus di tengah tapi ini diambil update tumpuan jadi ini 50-50 Oke nah segini aja nih teman-teman mengenai obrolan kita mengenai gambar-gambar konstruksi yang kira-kira hasil jadinya tuh malah hancur di lapangan nah buat kalian gimana kira-kira itu bisa menghibur kalian nggak jadi ada unsur kocaknya juga sekaligus ada unsur renungannya juga ya jangan sampai nanti kalian jadi kayak begini ya temen-temen ya Oke jika kalian suka dengan video ini jangan lupa akan kasih like dan share ya temen-temen ya jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe Oke sampai disini aja dari gue Yohanes and see you bye bye dadah Muzik Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!